Intro Salam sejahtera untuk kita semua Saat ini saya akan menyampaikan sebuah topik kuliah Mengenai service oriented software development Yang lebih dikenal nanti dengan istilah service computing Service computing ini saya ambil referensinya dari buku Service computing, konsep, method, and technology Yang dikeluarkan oleh Elsevier Sebuah penerbit ilmiah di Amerika Serikat Nah, kuliah ini akan kita bagi menjadi dua topik besar Sebelum UTS dan setelah UTS Dan pengampu kuliah ini ada dua Saya dan Pari Satya Dharma Saya akan mengampu sebelum UTS Dan beliau akan mengampu pada setelah paru kedua setelah UTS Nah, secara general Video pertama ini Atau pertemuan kita yang pertama ini Kita akan membahas the origin of service computing Concept of service computing Framework of service computing Dan terakhir state of the art Jadi sebelum kita memulai materi kita Pembahasan kita selanjutnya Kita perlu mengetahui Apa itu service computing Ini berbeda ya Dengan service computer ya Berbeda jauh Service computer itu Yang biasa dikenal itu Untuk service computer Sementara ini service computing Kita topik Masuk ke topik pertama The origin Nah Kita ketahui bahwa Saat ini Perkembangan teknologi informasi sangat pesat sekali Kemudian persaingan bisnis Dari segi bisnis Segi organisasi itu Sangat Dinamis Kenapa? Karena persaingan antara Satu perusahaan dan perusahaan yang lain itu Sangat Penting Sangat Dinamis Kita tahu saat ini Bahkan Grab Ada isu kemarin Grab dan Gojek Di teknologi IT Mau merger Kemudian tidak jadi Lalu Ada isu lagi Apa? Gojek Dan Tokopedia Mau merger Dan Mau menghasilkan perusahaan yang jauh lebih besar lagi Itu Tanda bahwa sebenarnya Persaingan di industri Di bisnis Yang Berbasiskan IT Juga sangat tinggi Kalau kita lihat Banyak sekali Perusahaan-perusahaan yang sekarang Berusaha Untuk Mengalahkan Kompetitor-kompetitornya Memenangkan pasar Dan Strategi-strategi Bisnis yang sangat banyak Yang mereka gunakan Untuk Mencoba Mengalahkan Atau Berebut pasar Saling injak-injak Saling Mengalahkan Saling Bertaruh Satu sama lain Itu Membuat Perkembangan ini Organisasi Di Dunia software itu Kita sebagai Membuat software Jadinya Melihat bahwa ini Sedikit Bahaya Kenapa saya bilang bahaya Karena Dunia software Akhirnya dibutuhkan Membutuhkan Sebuah Pengembangan Yang Dalam Tanda kutip Harus cepat Menyesuaikan Kita ini Supporting Dunia software itu Software itu adalah Supporting Jadi ketika Board Director Atau Direksi-direksi Pemimpin-pemimpin Perusahaan itu Mengambil Sebuah Kebijakan Sebuah Keputusan Yang cepat Nah Software ini Harus Segera Men-support Itu Perubahan-perubahan Seperti ini Sangat Mengkhawatirkan Bagi Pengembangan Software Kalau kita Lihat Di dunia Bisnis sana Kalau kita Lihat Ada Persaingan Tiki Di dunia Logistiknya Pengiriman Barang Tiki Kemudian JNE Kemudian Ada si Cepat Kalau Itu tidak Didukung oleh Software yang Baik Pengembangan Perangkat Lunek yang Baik Itu akan Membuat Kita Jadi Ketinggalan Perusahaan itu Bisnisnya Jadi Ketinggalan Bahkan Malah Bahkan Bisa jadi Gulung Pikar Kenapa Ya karena Tidak Disupport Oleh Software Yang memadai Di Perusahaan Tersebut Bagaimana Kita Mau Beradatasi Dengan Kondisi Ini Memang Pengembangan Software Saat ini Sudah punya Banyak Ada Retit Agile Software Development Melihat Dari Sisi Kecepatan Pembuatan Software Tapi Ajail Belum Didukung Oleh Sebuah Sistem Pengembangan Yang Memadai Saat ini Yang ada Adalah Object Oriented Object Oriented Itu Adalah Ciri Pengembangan Yang Berbasiskan Objek Apa Saja Yang Mau Kita Buatkan Software Misalnya Di Dalam Dunia Pengembangan Apa Membangun Software E-government Misalnya Saya Akan Melihat Organisasinya Seperti Apa Flow-nya Seperti Apa Kemudian Apa Dokumennya Seperti Apa Outputnya Kira-kira Nanti Siapa Yang Menginput Dari Sisi Kita Dari Sisi Kita Melihat Itu Dari Berbasis Objek Nah Padahal Di Luar Sana Sedang Terjadi Perubahan Besar-besaran Di Luar Sana Di Luar Dari Organisasi Yang Kita Bantu Untuk Pengembangan Software Itu Sedang Terjadi Perubahan Perubahan Yang Signifikan Yang Juga Ternyata Berpengaruh Ke Kita Kalau Saya Dari Sisi Pengembang Saat Ini Dari Sisi Praktisi Yang Sedang Mengembangkan Aplikasi-aplikasi Government Saya pun Jadi Bingung Kenapa Saya Bilang Saya Bingung Ketika Saya Melihat Di Luar Sana Terjadi Perubahan Yang Ternyata Perubahan Yang Di Luar Sana Berdampak Ke Kita Apa Contohnya Misalnya Gini Ketika Saya Mengembangkan Software Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah Ini Harus Terkoneksi Kepada Bank Supaya Kita Tahu Supaya Kita Tahu Ada Pembayaran Dan Itu Real Time Kita Tahu Sebelumnya Pengembangan 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 Aplikasi Gaya Lama Itu Kita Benar-benar Ya sudah Kalau memang Objek ini Sudah Dibayar Atau Billing Pajak ini Sudah Dibayar Ya laporkan Nah ternyata Bisa terjadi Fraud Di situ Fraud Apa Saudara Bayangkan Saudara Membayar Pajak Taruh 50 ribu Saudara Membayarkan Ke Seseorang Atau Suatu Pihak Dalam hal Ini Misalnya Bank Apa yang Terjadi Kita Mendapatkan Kita Mendapatkan Sli Pembayaran Bukti Pembayarannya Sudah Sah Lalu Kita Sudah Pulang Dan Kita Menganggap Sudah Lunas Tapi Ternyata Saudara Ketika Saudara Mengecek Itu Ke Pemda Dia Anggap Belum Lunas Oke lah Mungkin Pembayaran Pajak Tidak Terlalu Penting Tidak Terlalu Butuh Waktu Yang Cepat Saya Bayar Pajak Belum Ada Hal Yang Terkait Kesana Kalau Saat Ini Yang Kami Sedang Kembangkan Di Goverment Center Itu Kalau Anda Mau Menjual Tanah Anda Harus Bajak PBB Pajak Bumi Dan Bangunan Ketika Anda Sudah Bernegosiasi Dengan Pembeli Sudah Sah Sudah Siap Lalu Anda Akan Melapor Kepada Namanya PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Akan Terhubung Juga Ke Bank BPN Badan Pertanahan Nasional Bahwa Ini Sudah Terjadi Transaksi Banyaknya Pihak Yang Terlibat Di Sana Banyaknya Pihak Yang Terlibat Di Sana BPN Itu Sebagai Pengeluar Sertifikat PPAT Atau Notaris Itu Sebagai Pencatatnya Kemudian Ada PMDA Sebagai Otorita Pemerintah Daerah Di Sana Saya Sebagai Penjual Tanah Dan Ada Pembeli Saya Pembeli Tanah Pembeli Tanah Nah Ketika Transaksi Anda Lakukan Lalu Anda Bayar Pajak Oke lah Saya harus Bayar Pajak Saya Bayarkan Tapi Anda Harus Menunggu Ya Pak Kami Belum Terima Bukti Pembayaran Oke Kita Kasih Bukti Pembayaran Saya Kasih Bukti Pembayaran Ternyata Ada Miss Disana Antara Pencatatan Bank Dengan PMDA Kita Harus Menunggu Lagi Bahwa Minimal Seminggu Untuk PMDA Bisa Mengecek Pembayaran Kita Sudah Masuk Atau Belum Itu Mengganggu Proses Penjualan Tanah Tadi Nah Dengan Kondisi Itu Kami Membuat Kita Membuat Sebuah Sistem Yang Mengintegrasikan Bank Dengan PMDA Bahwa Terjadi Pembayaran Tercatat Disana Di bank Bank Akan melapor Ke kita Bahwa Ini sudah Bayar Bukan Sampai Disitu Setelah Anda Kita Sudah Bertransaksi Bener Enggak Transaksi Kita Diakui Sama BPN Ada Depanan Pertahan Nasional Yang Mengesahkan Sertifikat Nah Sertifikat Di BPN Itu Membutuhkan Surat Pembayaran Pajak PBB Yang Dikeluarkan Oleh PMDA Maka BPN Harus Terintegrasi Juga Kedalam Sistem Oke Kita Integrasikan Bahwa Ini sudah Terhubung BPN BPN Bisa Ngecek Apakah Ini sudah Lunas Atau Belum Tidak Sampai Disitu Ada Tahapan Lagi Dimana Ketika BPN Mengeluarkan Sertifikat Tanah PMDA Harus Tahu Bahwa Sertifikat Sudah Keluar Sehingga Terjadi Perubahan Nama Pada Objek Pajak Tanah Maka BPN Akan Mengirimkan Data Lagi Ke Kita Bahwa Ini Sudah Terjadi Perubahan Nama Di Sertifikat Dari A Ke B Berarti Harus Integrasi Lagi Nah Misalnya Kita Sudah Terintegrasi Semua Sudah Jalan Bagus Tiba Tiba Keluar Peraturan Pemerintah Pusat Mengatakan Bahwa Alurnya Dirubah PPAT Harus Melapor Ke BPN BPN Melapor Ke Pemda Atau Terjadi Perubahan Flow Disana Kalau Demikian Maka Software Ini Akan Berubah Lagi Dan Itu Bukan Hanya Berdampak Kepada Saat Itu Saja Ternyata Ternyata Harus 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 Dibuat Dibuat Dalam Bentuk Birokrasi Bagaimana Dalam Kalau kita Men support Software Itu Men support Perusahaan Bisnis Oke Ada rule Ada aturan Tapi Tapi Bukankah Itu Bebas Ditentukan Oleh Direktur Direkturnya Misalnya Tokopedia Mengubah Aturan Bahwa Pengiriman Dengan Pengiriman Dengan Apa Harus Ada Misalnya Ada sesuatu Yang dirubah Dari proses itu Kalau Hanya Terkait Ke Perusahaannya Saja Mungkin Tidak ada Masalah Kalau Terkait Ke Perusahaan Lain Maka Perusahaan Lain Akan Bongkar Lagi Aplikasinya Akan Memperbaiki Meng-custom Lagi Aplikasinya Dan Ini Pekerjaan Panjang Dan Tidak Henti-hentinya Memang Dari Segi Software Dari Segi Kita Si Pembuat Software Ini Menguntungkan Ini Pemasukan Bagi Kita Wah Kalau Begitu Berarti Dia butuh Saya Saya Harus Dia harus Membayar Saya Berarti Tapi Ingat Bahwa Ini Bukan Hanya Terkait Masalah Uang Ini Terkait Masalah Flow Dari Software Software Yang Segini Banyak Sudah Banyak Sekali Di Dunia Mereka Harus Saling Berkomunikasi Kebutuhan Integrasinya Data Satu Software Dengan Software Yang Lain Itu Menjadi Tinggi Ini Berubah Dari Dulu Kita Hanya Berpikir Software Ini Dikembangkan Hanya Untuk Diri Sendiri Untuk Menjawab Kebutuhan Organisasi Tertentu Mulai Berkembang Menjadi Software Yang Harus Mempertimbangkan Pihak Lain Di Luar Sana Pihak Lain Itu Siapa Pemerintah Kemudian Perusahaan Lain Yang Terhubung Customernya Dan Banyak Sekali Ini Membuat Akhirnya Apa Software Ini Menjadi Sangat Mahal Kenapa Kita Lihat Sekarang Tokopedia Hire Tenaga Tenaga IT Yang Banyak Perusahaan Perusahaannya Kayak Gojek Kalian Pasti Udah Mentahu Bahwa Banyak Sekali Senior Atau Alumni ITDL Yang Ada Di Perusahaan Unicorn Itu Dan Dibayar Gaji Sangat Mahal Kenapa Kenapa Demikian Karena Mau menjawab Kebutuhan Nadi Kita Butuh Tenaga Ahli Tenaga IT Yang Full Time Di Sini Sehingga Bisa Mengubah Software Cepat Memang Saat Ini Akhirnya Kita Kita Mulai Menyadari Para Praktisi Mulai Menyadari Bahwa Ada Permasalahan Dengan Object Oriented Itu Hanya Memikirkan Kita Organisasi Kita Pihak Kita Belum Terlalu Mempertimbangkan Apa Layanan Kita Apa Service Kita Apa Di luar sana Ada apa Standar Standar Di luar sana Ada apa Nah Lalu Akhirnya Para Pengembang Software Raksasa Raksasa Pengembang Software Seperti IBM Sun Sun Micro Sun Micro Itu Mulai Mikir Oracle Ada Ada Banyak Raksasa Raksasa Software Microsoft Juga Termasuk Google Juga Termasuk Kalau Begitu Kita Harus Mempersiapkan Pengembangan Software Yang Berbeda Dari Object Oriented Apa Keunggulan Software Berbasis Service Sekarang Anda Lihat Google Google Itu Mengembangkan Software Yang Anda Gunakan Saat Ini Itu Semua Berbasis Service Kalau Anda Belajar Machine Learning Semua Pengelolaan Data Dan Semuanya Output Pemrosesan Data Di Dalam Oke Dilakukan Di Dalam Tapi Untuk Input Dan Output Apa Yang Digunakan Kalau Anda Belajar Semua Sudah Menggunakan API Service Wow Berarti Saat Ini Kita Tidak Menyadari Atau Dunia Tidak Menyadari Sudah Terjadi Banyak Perubahan Pola Pengembangan Software Di Luar Sana Yang Dilakukan Oleh Raksasa Raksasa Itu Secara Diam Diam Kenapa Saya Bilang Diam Diam Oke Mungkin Ada Dia Sampaikan Tapi Mungkin Akademisi Ada Akademisi Yang Agak Terlambat Melihat Itu Padahal Ini Sudah Berubah Nah Inilah Pentingnya Kita Belajar Kita Belajar Bagaimana Pola Pengembangan Software Berbasis Service Nah Sekarang Kita Lihat Permasalahan Pengembangan Software Di Era Modern Konsep Metode Pengembangan Plana Lunar Tradisional Dalam Tanda Kutip Objek Oriented Tadi Yang Ditandai Dengan Sekali Pengembangan Atau Pengembangan Berkelanjutan Apa Yang Dimaksud Pengembangan Berkelanjutan Penggunaan Berkelanjutan Kalau Boleh Sekali Buat Aplikasi Aplikasi Penggunaannya Bisa Sumeriduk Itu Usang Bahkan Bagaimana Memucakkan Masalah On Demand Sekarang Kita tahu Bahwa Ada Video On Demand Video On Demand Sesuai Permintaan TV On Demand Anda Lihat Sekarang TV Indie Home Di rumah Saya pakai Indie Home Kalau Saya Mau Nonton Sesuatu Saya Tidak Lagi Diatur Oleh Jadwal Oleh Station TV Saya yang Mengatur Jadwal Misalnya Saya Mau Nonton Bola Oke Live Tadi Malam Tapi Bagi Saya Saya Mau Nonton Pagi Ini Ya Tinggal Saya Rekam Saya Nonton Bahkan Mereka Merekam Jadi Saya Tinggal Nonton Di pagi Hari Itu Tidak Perlu Bangun Subuh Subuh Lagi Atau Ada Serial Serial TV Yang Baru Keluar Seperti Itu Biasanya Atau Gini Saya Suka Dengan Acara Mancing Mania Misalnya Ketika Saya Jadwalnya Itu Hari Misalnya Hari Jumat Jam Lapan Malam Eh Saya Bukan Bukan Saya Gak Bisa Nonton Jam Segitu Saya Bisanya Jam Segini Ya Sudah Saya Nonton Di saat Saya Bisa Itu On Demand TV Sudah Bisa Seperti Itu Video Sudah Bisa Seperti Itu Software Bukankah Ini Mirip Dengan Apa Yang Tadi Saya Bilang Perubahannya Cepat Software Harus Bisa Mendukung Dengan Kondisi Bisnis Yang Cukup Tinggi Perubahannya Nah Kalau kita Tidak Berubah Maka Kita Akan Tergilas Itulah Permasalahan Di dunia Software Makanya Service Oriented Atau Pengembangan Software Berbasis Service Menjadi Sangat Penting Di era Modern Nah Metode Pengenang Aplikasi Tradisional Menjadi Batu Sandungan Untuk Menghalang Yang Menghalangi Perkembangan Pesat Industri Perangkat Lunar Kok Bisa Kalau Kita Baca Paper Paper Saat Ini Sudah Banyak Yang Mengkritik Object Oriented Ada Banyak Kelemahan Dari Sisi Pola Pengembangan Object Oriented Baik Itu Ego Ego Organisasi Istilahnya Kita Bangun Software Kita Melihat Kebutuhan Kita Seperti Apa Kebutuhan Kita Tanpa Melihat Di lingkungan Sana Seperti Apa Nah Ini Menjadi Salah Satu Titik Lemah Object Oriented Service Oriented Mencoba Menjadi Solusi Pengenang Aplikasi Di Era Modern Saat Ini Oh Iya Satu Lagi Kenapa Service Bisa Menjadi Solusi On Demand Anda Bayangkan Ketika Satu Aplikasi Ini Saya Mau Membandingkan Dua Hal Di E-government Itu ada Satu Pola Satu Ada Ada Yang Aneh Dan lucu Sebenarnya Kenapa Satu Kementerian Saya Sebut Saja Kementerian Dalam Negeri Itu Mencoba Membuat Aplikasi Super Power Super Power Ya Aplikasi Yang Semuanya Menjawab Kebutuhan Pemerintah Daerah Dan Itu Terpusat Di pusat Terpusat Di Jakarta Bagus Niatnya Adalah Membantu Daerah Yang Belum Memiliki Yang Belum Memiliki Sistem Tapi Masalahnya Adalah Dia Mengharuskan Semua Pemerintah Daerah Menjalankan Itu Yang Sudah Hebat Hebat Seperti Surabaya Jakarta Bandung Yang Sudah Punya Sistem E-Government Sendiri Ya Saya Sebut Juga Tapanul Utara Kabupaten Yang Sudah Kita Bantu Itu Wajib Meninggalkan Aplikasi Mereka Dan Wajib Menggunakan Aplikasi Pusat Ini Bahaya Dimana Era Dimana Era Modern Saat Ini Kita Model Ini Adalah Sistem Terdistribusi Artinya Masing-masing Punya Aplikasi Kemudian Bisa Diintegrasikan Dengan Model Service Ini Tapi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Berusaha Menciptakan Sebuah Aplikasi Super Power Jadi Aneh Itu Era Jaman Dulu Era Lama Ketika Aplikasi Sudah Terpusat Dan Hanya Satu Seperti Itu Permasalahannya Banyak Sekali Permasalahan Mulai Dari Load Balancing Bayangkan Ada Berapa Ribu Orang Berapa Ribu Kabupaten Kota Di Seluruh Indonesia Dan Provinsi Itu Ada 500 Sekali Maka Kalau Dita Penulitara Kemarin Membangun Aplikasi E-Perencanaan E-Budgeting Itu Itu Ada Sekitar 100 Orang Bisa Akses Dalam Waktu Bersamaan Kalau Kita Bikin 100 Kali 500 Luar Biasa Besarnya Request Real Real Time Dan Itu Sangat Rentan Gagal Dan Benar Terbukti Saat ini Mereka Sudah Mulai Menyerah Ada Aplikasi Namanya Penetasan Keuangan Sudah Mulai Dilepas Artinya Kalian Boleh Pakai Yang Lain Nanti Kalau Ini Sudah Jadi Baru Kita Bisa Pakai Lagi Bersama Sudah Banyak Seperti Itu Dan Itu Membuat Khawatir Sebenarnya Dan Bahkan Tidak Akan Exist Model Seperti Itu Sekarang Modelnya Aplikasi Itu Adalah Terdistribusi Tidak Lagi Terpusat Makanya Nanti Banyak Akan Muncul Banyak Aplikasi Aplikasi Kecil Yang Men Support Aplikasi Aplikasi Besar Dengan Apa Men Support Dengan Service Nah Makanya Ini Sangat Menarik Ini Makanya Saya Terus Terang Ketika Masuk Ditawarkan Raka Brody Untuk Membuka Lagi Kuliah Service Saya Langsung Mengiyakan Dan Saya Bilang Saya Bisa Saya Mengajar Kuliah Itu Karena Saya Melihat Memang Ini Adalah Masa Depan Pengembangan Software Nah Permas Apa Sejarah Bagaimana Service Computing Itu Mulai Dikenal Jadi Konsep Computasi Service Dapat Ditelusuri Kembali Jadi Kalau Kita Lihat Sejarahnya Itu Mulai Muncul Tahun 2002 Sebenarnya Sudah Lama 19 Tahun Yang Lalu Di Konferensi Internasional Komputasi Internet Yang Diadakan Tahun Bulan Juni 2002 Ide Untuk Service Computing Mulai Dibicarakan Ya Ada Muncul Banyak Teknologi XML Waktu Itu Muncul Apa Teknologi Teknologi Web Service Komputasi Terdistribusi Karena Di Jaman Tahun 90an Nanti Saya akan Lihat Di slide Berikut Itu Mulai Terpikirnya Terpusat Terpusat Ini Kelemahannya Adalah Sangat Mahal Sebenarnya Sangat Mahal Kalau Pemeliharaannya Mahal Pengembangannya Susah Kenapa Karena Semua Terdistribusi Semua Butuh Sebuah Server Semuanya Terpusat Di Satu Tempat Kita Sekarang Sudah Punya Miro Banyak Sekali Teknologi Yang Bisa Mengembang Yang Bisa Mewujudkan Sebuah Sistem Yang Terdistribusi Ya Itu Sudah Kalian Pelajari Di Kuliah Sebelumnya Nah Kemudian Alasan Service Computing Dapat Tunggu Dan Berkembang Ya Ini Mulai Dari Situ Mulai Dibicarakan Ternyata Mulai Mendapatkan Mendapatkan Supporting Dari Banyak Pihak Ya Bertumbuh Sangat Cepat Dapat Tumbuh Dan Berkembang Pesat Hanya Dalam Tiga Tahun Itu Pada Lingkungan Komputasi Yang Terus Berkembang Nah Lingkungan Environment Nya Itu Berkembang Jadi Jangan Sebenarnya Yang duluan Berkembang Itu adalah Environment Nya Jaringannya Bagus Sudah Semakin Baik Konsep Konsep Tentang Bagaimana Mengimplementasi Jaringan Mengimplementasikan Jaringan Sudah Baik Itu Yang Membuat Kalau Kita Tetap Bertumpu Kepada Diri Sendiri Tidak Mendistribusikan Sesuatu Tidak Bekerja Sama Itu Menjadi Masalah Pada Lingkungan Sudah Bisa Nah Sekarang Gimana Membuat Permasalahan Di Dunia Service Computing Adalah Sebenarnya Key Pointnya Bagaimana Kita Melihat Ini Adalah Integration Isunya Integrasi Jadi Kalau Pak Jokowi Bilang Satu Data Bukan Berarti Aplikasinya Super Power Tapi Bagaimana Banyaknya Aplikasi Itu Bisa Disatukan Menjadi Membuat Itu Menjadi Satu Data Itu Jauh Lebih Baik Dibanding Super Power Nah Kalau Anda Lihat Anda Ingat Mungkin Salah Satu Teknologi Kemarin Yang Membuktikan Adanya Bahwa Terdistribusi Itu Bagus Baik Itu Adalah Blockchain Blockchain Itu Membuat Salah Teknologi Untuk Mengamankan Terdistribusi Tadi Itu Adalah Salah Satu Jawaban Bahwa Terdistribusi Pun Bisa Aman Bisa Baik Bisa Transparan Bisa Baik Tidak Kan Permasalahan Terdistribusi Ini adalah Keamanan Kalau kita Data itu Tersebar Di Banyak Komputer Permasalahannya Adalah Apakah Data-data Itu Bisa Dirubah Atau Enggak Misalnya Anda Punya File Word Anda Bagi-bagi Ke 10 Komputer Anda Atau 5 Komputer Anda Lalu Bagi-bagi Juga Keteman Apakah Yakin File Itu Tidak Dirubah Nah Ketika Untuk Menjawab Itu Muncullah Sebuah Teknologi Namanya Blockchain Sehingga Disitu Ada Keyakinan Di Kita Bahwa Data Ini Tidak Ada Perubahan Nah Itu Banyak 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 Ide Banyak Konsep Yang Muncul Untuk Menjawab Terdistribusi Tadi Nah Kita Lihat Dulu Tadi Saya Sempat Menyinggung Bicara Soal Environment Lingkungan Lingkungan Sistem Jadi Tahun 60an Kita Mulai Dengan Mainframe Terpusat Dan Itu Mahal Sekali Satu Komputer Itu Besar Dan Mahal Kemudian Muncul Tahun 80an Udah Mulai Ada PC Personal Computer Membuat Komputer Bisa Lebih Murah Dan Banyak Kemudian Tahun 90an Muncul Teknologi Multilayer Distribusi Sistem Mulai Kita Sudah Tersebar Dengan Multi Platform Dan Sebagainya Nah Isu Disitu Adalah Bagaimana Menyatukan Kembali Nah Itulah Namanya Kebutuhan Kita Kepada Service Computing Nah Disini Environment Sudah Terbentuk Service Computing Nah Tantangan Pengembangan Aplever Pada Era Modern Ini Coba Tadi Sudah Saya Ceritakan Persaingan Bisnis Semakin Ketat Perubahan Pola Bisnis Menjadi Sangat Dinamis Anda Lihat Sekarang Persaingan Di Dunia Logistik Misalnya Kantor Pos Disitu Ada Kantor Pos Disitu Ada Gojek Disitu Ada JNE Secepat Dan lain-lain Mereka Bersaing Untuk Merebut Pengiriman Barang Pengiriman Surat Ya Kalau Anda Pernah Menonton Ada Satu Film Bagus Saya Lupa Yang Dibuat Tentang Anjing Saya Lupa Judulnya Tapi Itu Menceritakan Bagaimana Seorang Pengantar Surat Di Kutub Utara Dia Mereka Ada Ada Apa Ada Disana Ditemukan Tambang Emas Lalu Anjing-anjing Banyak Anjing Dijual Kesana Tujuannya Untuk Menarik Kereta Selun Kereta Luncur Nah Kemudian Ada Satu Anjing Pintar Yang Bisa Menarik Kereta Dengan Tim Anjing Juga Kemudian Film Itu Ending Dengan Munculnya Telegram Munculnya Telegram Yang Pake Morse Telegram Menghancurkan Pola Surat Waktu Itu Karena Bisa Lebih Cepat Menggunakan Telegram Lalu Muncullah Telepon Muncullah Internet Saat Ini Nah Pola-pola Ini Bisa Jadi Nanti Beberapa Tahun Kemudian Akan Muncul Lagi Teknologi Baru Yang Membuat Aplikasi Aplikasi Menjadi Rentan Perubahan Kemudian Perubahan Organisasi Variasi Teknologi Organisasi Atau Pengguna Variasi Teknologi Pengguna Handphone Apa Komputer Laptop Dengan Macamnya Kemudian Kebutuhan Akan Transparansi Dan Keterbukaan Data Kemudian Distribusi Sistem Tidak Teredakan Jadi Semuanya Distribusi Sistem Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Saat Ini Makanya Tadi Ketika Saya Menceritakan Tentang Aplikasi Government Tadi Jadinya Lucu Dan Itu Rentan Gagal Percayalah Kita Saat Ini Yang Kita Butuhkan Adalah Distribusi Bukan Terpusat Nah Itu Akan Mengubatkan Perubahan Pola Pengumuman Perangkat Lunak Yang Cepat Dan Dinamis Menjadi Kebutuhan Utama Industri Perangkat Lunak Nah Bagaimana Bagaimana Kita Menjawab Ini Sekarang Saya Akan Jawab Dengan Konsep Service Computing Meskipun Service Computing Telah Menjadi Hotspot Penelitian Atau Idola Penelitian Baru Salah Satu Di luar Machine Learning Tentunya Kita Lihat Di Dell Banyak Sekali Topik Tentang Machine Learning Bahkan 80% Mungkin Saya Hitung Semuanya Menggunakan Machine Learning Tapi Sebenarnya Service Computing Pun Ini Menjadi Satu Yang Menarik Juga Baik Di Dunia Akademis Maupun Industri Service Computing Belum Ya Service Computing Memang Belum Memiliki Konsep Yang Terpadu Maksudnya Gini Belum Terlalu Matang Memang Service Computing Ini Justru Karena Belum Matang Itulah Sebenarnya Penelitian Penelitian Itu Bisa Kita Lakukan Selain Itu Karena Dalam Proses Terus Berkembang Definisi Dan Konotasi Juga Terus Bertambah Berubah Nanti Kita Akan Lihat Cara Pandang Ahli Pakar Pakar Itu Terhadap Istilah Service Computing Para Ahli Dan Serjana Memiliki Pemahaman Yang Berbeda Inilah Bukti Bahwa Sebenarnya Service Computing Itu Memang Belum Matang Justru Dalam Belum Matang Ini Keterlibatan Kita Sangat Perlu Disini Sangat Tinggi Bisa Kita Terlibat Di Dalamnya Service 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 Computing Adalah Paradigma Cara Ini Menurut Mike Babazoglu Dia Saya Mengambil Beberapa Saja Para Ahli Disini Kalau Di Buku Itu Menampilkan Banyak Sekali Pakar Atau Opini Opini Dari Para Pakar Tentang Service Computing Service Computing Adalah Paradigma Atau Cara Mengembangkan Sistem Aplikasi Berbasis Service Sebagai Elemen Dasar Jadi Maksudnya Mike Ini Adalah Yang Dimaksud Service Computing Itu Adalah Kalau Kita Bangun Software Dulu Kita Cara Pandangnya Objek Sekarang Kita Lihat Dulu Service Jadi Dasarnya Sekarang Itu Adalah Service Bukan Objek Nah Itu Menurut Si Mike Mike Bilang Service Computing Itu Adalah Paradigma Atau Cara Mengembangkan Sistem Aplikasi Dengan Lihatnya Adalah Service Terlebih Dulu Yang Kedua Si Munidar Ini Dari Implementor Orang Yang Menerapkan Teknologi Service Service Computing Adalah Sekumpulan Teknologi Jadi Cara Pandangnya Cara Pandang Teknologi Menggabungkan Service Konsep Arsitektur Sistem Service Service Teknologi Service Infrastruktur Bersama Sama Untuk Membantu Penggunaan Service Jadi Menurut Si Munidar Dan Michael Ini Service Computing Itu Adalah Enformannya Teknologinya Infrastrukturnya Supaya Si Service Tadi Bisa Digunakan Dengan Baik Kemudian Maria Orloweska Ini Dari India Kayaknya Ini Adalah Sejenis Paradigma Komputasi Terdistribusi Nah Ini Dia Memang Dia Dari Distributed Computing Sejenis Paradigma Komputasi Terdistribusi Yang Berevolusi Dari Komputasi Berorientasi Objek Dan Komputasi Berorientasi Komponen Jadi Paradigma Komputasi Terdistribusi Yang Berevolusi Berevolusi Dari Objek Oriented Dan Komponen Oriented Ini Berevolusi Berubah Menjadi Cara Pandang Service Service Computing Membuat Sistem Aplikasi Komersial Berbeda Komersial Berbeda Yang Didistribusikan Dalam Perusahaan Atau Antara Perusahaan Yang Terintegrasi Ini Salah Satu Konsepnya Terintegrasi Dan Kerjasama Tanpa Batas Kerjasama Yang Tidak Ada Batas 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 Dalam Pengembangan Software Yang Cepat Dan Fleksibel Ini Dia Mengatakan Bahwa Ini Sebenarnya Bisa Menjawab Cepat Dan Fleksibel Tadi Bukan Kalau Kita Kenal Agile Agile Objek Tapi Tetap Menggunakan Paradigma Objek Oriente Tadi Nah Service Computing Nah Ini Menurut Si Penulis Buku Si Wu Ini Profesor Wu Mungkin Adalah Pendekatan Pengembangan Perangkat Lunak Dan Analisa Perangkat Lunak Berorientasi Pada Service Yang Di Implementasikan Pada Framework Service Computing Jadi Menurut Si Wu Ini Service Computing Itu Adalah Pendekatan Pengembangan Pendekatan Baru Dengan Analisis Analisisnya Berorientasi Pada Service Analisisnya Berorientasi Pada Service Jadi Objek Oriented Analisisnya Terhadap Objek Ini Analisisnya Terhadap Service Apa Service Jadi Memang Ini Lebih Spesifik Dan Itu Diimplementasikan Ini Bukan Hanya Sekedar Metode Pengembangan Software Tapi Ini Juga Diimplementasikan Dalam Service Computing Jadi Sebuah Service Framework Yang Besar Itu Service Computing Dan Di Dalamnya Adalah Pengembangannya Di Analisis Bagian Analisis Bagian Analisisnya Terhadap Dilakukan Terhadap Service Nah Si Wu ini Lalu Memberikan Sebuah Framework Service Computing Ini Ada Empat Layer Ada Service Resource Service Convergence Kemudian Service Application Service System Layer Yang Akan Kita Dalami Memang Di Kuliah Ini Jadi Sampai UTS Kita Akan Bahas Ini Nah Apa itu Service Resource Ini Menyediakan Standar Dasar Teknik Metode Yang Diperlukan Mengubah Sumber Daya Data Dan Perangkat Luna Ke Service Kemudian Mami Esensi Esensi Service Protokol Dan Seterusnya Nah Ini Salah Satu Tools Yang Digunakan Salah Satu Standarnya Dalam Web Service Di Komunitas Industri Jadi Sebenarnya Memang Web Service Sudah Banyak Digunakan Di Industri Tapi Belum Dikelola Dengan Baik Di Dalam Sebuah Disiplin Ilmu Nah Sekarang Web Service Itu Ditarik Masuk Kedalam Sebuah Framework Yang Menurut Si Bu Tadi Namanya Framework Of Service Computing Jadi Web Service Ini Ditarik Masuk Memang Masuk Kedalam Sebuah Disiplin Namanya Service Computing Pembahasan Mengenai Esensi Dan Konotasi Service Tidak Pernah Berhenti Di Dunia Akademis Jadi Memang Di Dunia Akademis Saat Ini Itu Pembahasan Tentang Service Itu Belum Berhenti Masih Terus Berkembang Untuk Memungkinkan Service Bisa Dipahami Secara Otomatis Nah Ini Menarik Juga Ada Banyak Ide Juga Di Dalam Sini Service Itu Bukan Hanya Sekedar Statis Kita Butuh Apa Kita Minta Kita Lalu Dilayani Sama Kayak Google Sekarang Dia Nyediakan Capcai Yang Dinamis Kemudian Map Banyak Sekali Produk Service Layanannya Yang Dia Berikan Yang Dia Hasilkan Kalau Kita Lihat Google Itu Wah Keren Banget Itu Benar Benar Dia Berorientasi Pada Service Pada Layanan Dan Anda Lihat Memang Sebenarnya Ini Adalah Jawaban Bagi Software Software Yang Dibajak Kalau Anda Dulu Masa Saya Mungkin Waktu Kuliah Mungkin Banyak Software Yang Dibajak Tanpa Menggunakan License Beli 10.000 20.000 Beli CD Dan Bisa Kita Nikmati Software Itu Kemudian Mulai Masuk Ke Era Era Download Itu Juga Mulai Nyaman Para Pembajak Itu Termasuk Saya Memang Makanya Sekarang Saya Sudah Bertobat Saya Sudah Mulai Beli Software Kemudian Muncul Service Ini Sekarang Sudah Sulit Sekali Kalau Kita Lihat Memang Banyak Sekali Orang Sudah Mengeluh Software Khusus Sekarang Nyarinya Iya Memang Karena Sudah Berbasis Service Jadi Cara Pandangnya Sudah Cara Pandang Service Bukan Lagi Software Yang Benar Benar Dipakai Apa Full Version Dimasukkan Kedalam Sebuah CD Dibuild Di dalam Installer Kemudian Dijual Sekarang Apa Layananmu Apa Servismu Itulah yang Dijual Apa yang Kau pakai Itulah yang Dijual Itu yang Dibayar Makanya Menarik Dari Sisi Si Pembuat Software pun Itu Tidak Rugi Seperti Inilah Zoom Kita Zoom Kita Bisa Pakai Gratis Tapi Dibatasi Service Setelah Itu Pakai Lama Kelamaan Orang Bully Daripada Saya Seperti Ini Mending Saya Beli Akhirnya Dibeli Itu Membuat Software Ini Menjadi Baik Dan Mahal Artinya Menghasilkan Keuntungan Unlimited Integration Kolaborasi Bisnis Ini Ada Di Convergence Jadi Ini Bicara Dengan Bagaimana Integrasi Dengan Sistem Sistem Lainnya Ini Di bagian Convergence Nanti Kita Akan Bahas Detail Setiap Layernya Kemudian Ada Application Layer Disini Ada Service Discovery Kalau kita Lihat Perhatikan Google Memang Google Itu Jelas Dia Punya Discovery Dia Punya Semua Teknologi Dia Dia Punya Daftar Semua Teknologi Dia Dan API Semua Jelas Ada Panduannya Developernya Seperti Apa Itu Semua Ada Disitu Dan Bagaimana Mengintegrasi Kesana Itu Semua Ada Sehingga Membuat Service Itu Menjadi Baik Service Sistem Ini Udah Bicara Framework Sowa Dan Kita Bahas Ada Banyak Raksasa Di Dunia Software Yang Sudah Terlibat Disini Ada Open Service Arsitektur Kemudian Ada Enterprise Service Bus Yang Dikeluarkan Oleh IBM Kalau Nanti Kita Akan Bahas Terakhir Saya Mau Bahas Tentang State The Service Computing Nah Ini Menarik The Rapid Development Service Computing Is The Result Of The Joint Effort Of Industry Jadi Sebenarnya Service Computing Itu Adalah Sebuah Kerjasama Antara Industri Dan Akademis Nah Industri Fokusnya Kepada Teknikal Standartnya Bagaimana Developing Variasi Developernya Seperti Apa Toolsnya Bagaimana Itu Industri Sudah Melakukan Sekarang Akademik Itu Memikirkan Bagaimana Ini Masuk Kedalam Construction Disiplin Ilmu Kemudian Teorinya Bagaimana Inovasinya Bagaimana Metodologinya Bagaimana Nah Inilah Yang Nanti Akan Berkembang Saya Berharap Memang Akan Muncul Nanti Banyak Penelitian Kita Tentang Service Nah Mungkin Itu Saja Pengantar Atau Introduction Kita Mengenai Service Computing Semoga Ini Bermanfaat Bagi Anda Dan Saya Sudah Sampaikan Ini Adalah Buku Buku Referensi Yang Kita Gunakan Silahkan Dicari Kemudian Bila Perlu Beli Memang Mahal Sejutaan Bukunya Anda Tertarik Anda Bisa Dalami Bagian Service Computing Memang Ini Sudah Terlambat Sudah Banyak Sekali Mahasiswa Mengambil Deep Learning Machine Learning Tentang TA Tapi Ini Saya Berharap Anda Bisa Jadi Cara Pandang Baru Tentang Bagaimana Mengembangkan Sebuah Software Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sesam Sampaikan